Marius Dubiel tak pernah belajar seni secara formal di masa mudanya. Namun keahliannya menjadikannya dikenal sebagai pelukis ternama di Polandia. Pelukis spesialis telur pasca. Di atas kulit telur, Marius dapat meniru lukisan keagamaan, karya pelukis dari zaman Renaissance sekalipun. Dan musim pasca jadi puncak kesibukan seorang Marius Dubiel. Merayakan kebangkitan Yesus Kristus, masyarakat Polandia memang biasa membuat telur pasca. Telur sebelumnya direbus dengan kulit bawang agar berubah warna jadi coklat. Usai dilukis dan diwarnai, permukaan telur kemudian dilapis lagi dengan fernis. Berbagai pola menarik, nan rumit ditorehkan di atas permukaan telur menggunakan pisau kertas. Mulai melukis sejak 15 tahun silam, Dubiel kini mampu meniru hasil karya seniman kenamaan dari zaman Renaissance, Leonardo da Vinci. Ia biasanya menghias telur ayam, telur angsa hingga telur untah dengan waktu pengerjaan antara satu hingga tiga jam untuk sebuah telur, tergantung tingkat kesulitan dan luas permukaan kulit. Meski karyanya banyak dipuji dan dikena luas, Dubiel mengaku tujuan utamanya melukis telur pasca adalah untuk kepuasan rohani. Moje pisanki mają przedstawiać emocje, mają wzbudzać w człowieku poczucie, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Mają sprawiać, iż umiemy otworzyć się, patrząc na nie, otworzyć się na istotę Boga. Nie tylko na samą estetikę, koloristikę, na to, że one są ładne. To nie jest centrum, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są emocje, mają wzbudzać nasz smutek, radość, nadzieję. I to jest najważniejsze, to jest mój przekaz, że w dzisiejszych czasach wiara, że wiara w Boga można pokazować właśnie w taki sposób, nie tylko na obrazie, ale także na strukturze jajka. Meski tema lukisannya lebih banyak seputar Madonna Lita atau Maria dan Baye Yesus, Dubiel kadang-kadang juga membuat telur pasca bergambar hewan. Tak berhenti di situ, Dubiel juga masih terus mengembangkan ide-idenya. Ia bahkan menggambar Madonna Lita di hiasan ceri Jepang hingga piramida Maya. Telur pasca merupakan lambang musim semi, hidup yang baru dan yang paling utama, melambangkan kebangkitan Yesus Kristus yang diperingati dalam pasca. Terima kasih.